Intro Kalau kita lagi ngajak omong Kita tetap matanya Kita tetap matanya Dan jangan sampai nih Kita menatap mulutnya Nah ini sering gak? Sering, agak sering Aku sendiri dulu juga agak sering Jangan sampai kita menatap mulutnya Jangan sampai kita menatap mulutnya Why? Karena ada orang yang ngomong Atau kita ngomong Itu kayak apa namanya? Pelajar hand visual Tapi pandang Jadi lebih baik kita tetap matanya Tapi ya kan natap mata itu kan ya Ngeri kan ya Apalagi natap mata dosa Atau mungkin natap mata orang-orang temuti Kan takut gitu lho, Bray Nah ada tips Tips yang di awal aku sudah spill tadi Ditatap dahinya Tapi jangan dahi terlalu sini ya Dahinya sini aja Dahinya sini aja Deket-deket alis gitu kan Coba Mbak yang Mbak yang Apa jadi MC tadi Aku natap kamu kan? Asik 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 Jangan sampai melihat yang lainnya Itu dia High contact Yang ketiga adalah Lima menit pertama Kalau disini aku jelasin Kesan pertama Aulih yang disitu lihatmu Akan dibawa selamanya Atau seterusnya Ketika kamu mau tampil Entah itu presentasi atau apa Kesan pertama Assalamualaikum Kalau masuk Atau berdiri Kedepan Apalagi terkhusus Yang belum kenal ya Sama orang yang belum kenal Itu jadi bakal Ih Dia kok gitu sih Jalani Ih dia gak video Pasti kelihatan Jadi bagaimana cara kita Membangun kepercayaan Sambil jalan ke depan Terus tiba-tiba Assalamualaikum Bye Itu atensi akan lebih banyak Daripada kamu Udah datang ke depan Langsung Untuk dilihat Contoh Kalau Public speaking Itu ada beberapa Kategori audiens Pertama Audiens pembelajar Audiens pengajar ini Dia akan mencatat Apa yang disampaikan Atau sumber Apa yang disampaikan Sama yang Ngomong Dia bakal catat terus Kayaknya dia pengen House ilmu gitu loh Dia House ilmu Jadi dia Dia adalah Audiens paling mudah Untuk dicari Atau mudah Untuk ditarik Atensinya Yang kedua Audiens badut Yang sekalian lucu Di antara kalian Tiba-tiba ada yang Sukanya Melucu Itu caranya Ini gimana Kita harus memberikan panggung Kemudian mereka Maksudnya panggung gimana Bukan kita Menyentok Untuk dia-dia Tapi kita berikan panggung Mending itu gini Contohnya Ketika dia melucu Kita Kita Respek gitu loh Kita respond Bagaimana Dia lucu Nanti kita bisa ketawa balik banget Teruangan Itu juga bisa bantu Sisi badannya Sama yang Lagi Berdiri Dari Tuh Yang kedua Yang ketiga adalah Tipe Audiens Yang Gak semangat Luyum Itu Adalah Audiens Yang susah Level 2 Audiens Yang susah Level 2 Karena apa Dia Apa namanya Dari dalam dirinya Gak ada motivasi Untuk pengen Dapat Atau pengen Pengen belajar Ini Yang ketiga Nah kalau Itu Tritanya adalah Lebih ke kita Gak jadi Interaktif Kita harus Putar-putar Keseran pari Harus Banyak kita Tanya Jangan sampai itu Audiens itu Melihat orang lain Gak pengen kan Kita dicampang Sama orang lain Dan yang keempat Level paling tinggi Yang susah adalah Tipe audiens Yang dia itu Menjudge Menilai Tipe menilai Masih loh Ini Eh Ini Rumah sama Gak ngomong Ini Menterinya Salah Dia lebih kayak gitu Ada Audiens itu Itu adalah level Dewa tingkatnya Bagaimana kita harus Meyakinkan Membujuk dia Untuk Apa ya Percaya Dengan kita Makanya itu tadi 5 menit pertama Adalah hal yang utama Why Kalau 5 menit pertama Kamu gagal Bisa jadi seluruh Audien Gak percaya Sama kamu Bisa jadi seluruh Audien Yang mungkin beda-beda Ada yang Bentuknya Kayak badut Sifatnya kayak Pembelajar Sifatnya tadi Gak lebih motivasi Bisa-bisa Kalau kamu gagal Dari moment pertama Semuanya berubah Jadi orang Lu gak sih Menteri Kok Grogi dulu Gimana Thank you Cukup ya Selanjutnya Langsung menjawab Yang masih main Dari Mbak yang paling Lihat aku Dari tadi Dari Kompetensi Yang paling Lihat Dari Mbak Dekian Nah Tadi tanya Gimana sih caranya Kalau kita itu Gagak ya Atau mungkin Banyak sifat Alias Lidah kita tuh Beri Beri Aku ada konten Sebenarnya Itu Udah aku Dikinin konten Tadi gak bisa di play Bisa dicari sih Mas Ini Mas Soalnya Aku Selamat Kepada Mas Ada beberapa Cara Tapi ini Hanya beberapa Ya Maksudnya gak Semuanya Di IG Di IG Ada Tapi di bagian Tadi Baga Oke Teman-teman boleh buka IG IJ IJ Terus Aku izin Ini ya Tambahin Kecerahannya ya Terus Klik di Panduan Bentar Ini Di postingan Si ekspresif Ini kumpulan Trills Terus Di bagian Sebentar ya Sabar Ini Di bagian Ini Bu Iswati Masjilis Hadir Dalam Tulisnya Tulisannya Telah Anti Takut Selintang Kita play ya Agak Bacet Bacet Ada yang Misalnya play Masjilis Yakin Selintang itu Meresahkan Biar Gak-gak Kukasih tahu Cara atasinya Pertama Lion face Buka Bukan yang itu Tampil Menyongin bibir Kedepan Lalu tarik ke belakang Sambil bibir Dibuka waktunya Kedua Ucap Kuro Vokal Buka juga Yang kayak gitu Tapi Yang berhenti Meksin aja Buka mulutnya Terakhir Diruling bunyi Mulai mendesis Menginginkan kedinginan Sampai suara penolotnya Mark Mark West Dan dapet pointnya Pertama Lion face Bukan yang roar Bukan itu ya Bukan yang itu Tapi ya Biburnya Ditarik ke depan Eh di ke belakang Jadi hati-hati Kalian bakal jadi jelek Kalau kayaknya temen-temen Pagintian tadi Aku sebenarnya Sebelum ke depan tadi Aku sempat Lion face Pasti ada di belakang Tau gak Tau deh Jadi diulang-ulang Wajah jadi kelihatan jelek kan ya Wajah jadi kelihatan jelek Ya Kalau melakuin itu Pasti Audient siapa lagi Lidak Itu gunanya untuk Melemaskan Ini kan Sipi ya Berpenang Terhadap suara Berpenang Bicara Kalau suara Pengen gak Tapi kalau Bicara Antipulasi kita Selanjutnya Aku balik dulu Sorry Selanjutnya adalah A, I, U, E, O Ini Kalau orang nyanyi Kayaknya udah terbiasa juga sih A, I, U, E, O Jadi Dipolin aja Kayak kita latihan vokal Kayak gitu Itu juga bantu Biar apa Mulut kita bisa terbuka Gak kaku Itu lebih kerahan A, I, U, E, O Itu lebih kerahan Dan yang terakhir Niruin bunyi Kayak orangnya The C, S, S Biar kita gak melibet Ketika ada Huruf yang bangun Banyak S-nya Sosi, Jalim, Sasi Banyak S-nya Kemudian Ketika Kalau R Kadangkan Contoh Bilang retorika Kan R-nya banyak Agak melibet Agak melibet Makanya ini melibet lagi Nah Kita juga pakai R Kalau L buruk L itu dengan kita melipat lidah ke daun lidahannya gini ya dilipat kesini dan dilipat kesini ini lidah ini lidah dilipat kesini ujungnya setelah dilipat disini kan disini ada rangang kan ditekan habis itu kalau sudah selesai janti ke bawah menutupnya pakai rangang bawah itu penting banget apalagi buat kalian yang mau ngomong kelas pagi hari bangun tidur campur jumatuh seleu-seleu kalau menambah minimalisir dengan gini oke udah terjawab dua pertanyaan thank you banget tetap apresiasi akan segalanya jam berapa jam 12 oke jam 12 sebenarnya aku masih ngasih satu lagi pertanyaan deh kalau ada dalam hundungan kelima satu dua tiga empat lima oke gak ada kita lanjut next ke yes kita praktek habis ini ya dia buka dulu prakteknya apa terus kita langsung langsung praktek ini ya add lighting jadi kalian nanti diminta untuk maju ke depan terus menjelaskan sembaran kamu pengennya ala-ala presenter silat juga boleh kalian ala-ala sosialisasi ibu-ibu pkk juga boleh kalian ala-ala sales hp iphone juga boleh kalian nanti apa namanya mau pakai presentasi di kelas juga boleh tuh ya dan setiap orang pasti dapat jatah sudah apa namanya kekumpul semua apa paham panitia sudah mas yang disini tadi aku gak ngeliat lagi loh itu disini gak ada oh aduh sibung masnya ya oke sekarang coba kalian berhitung 1 sampai 15 total 30 semua aduh ya coba berhitung berhitung deh mas rocaan 1 2 4 6 8 10 11 13 15 15 15 15 15 berhitung berhitung menghitung 1 sampai 20 tapi mana yuk coba mulai 2 2 2 2 9 9 9 10 Terima kasih 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 Terima kasih